Pemimpin dan Inspirasi Nah, sebetulnya apa yang memotivasi Pak Bi tertarik membantu ke teman-teman di UKM? Ya, awalnya pada awal 2014, saya sudah merasa capek dengan bisnis di industri periklanan Karena gemuran dari asing ini sudah luar biasa, jadi kita sudah dibuat mati gaya Jadi saya pikir, sudah lah, sudah waktunya anak-anak muda, saya pensiun aja Tinggal di rumah, main sama cucu Buat saya itu is a luxury time lah, main sama cucu Tapi Budwita bilang, oh jangan pensiun dong, pensiun nanti pikun Nanti dikit-dikit nanyain, tongkat gue mana? Jadi akhirnya, ya udah, sekarang kasih gue kerjaan apa yang tidak memberatkan Ya, tapi kan hobinya ngajar gitu Kan dari waktu SMA juga, itu saya kelas 2, itu ngajar kelas 2 Jadi kalau guru saya nggak datang, dia cuma kasih buku, buka jabar gitu Saya setetan, nih kamu ajarin halaman sekian, sudah saya ngajar di kelas yang dia mau Kelas saya sendiri, kelas belah, ya saya ngajar mewakili Karena teman-teman tahu saya juara kelas terus, jadi mereka mau nurut gitu Tapi itu lama-lama jadi addicted, jadi senang ngajar gitu Jadi waktu tahun 1976, saya masuk periklanan itu Saya kan, karena memang niat masuk, jadi saya belajar Nah, waktu saya belajar, saya ada beberapa teman Waktu itu saya di sekolah tinggi Sinderupa itu Ada beberapa teman Juga ada kursus periklanan di LPW ISW waktu itu Itu mereka pada bilang, hey dong, Mas Berto bikin ini Pertemuan lah setiap sebulan sekali, Sabtu gitu Kita diajarin dong, bikin iklan Eh boleh, boleh Kemudian saya Ngajar gitu ya, cara bikin copywriting, segala macam Sehingga teman-teman ini kemudian tertarik untuk Kenapa kita nggak bikin formal aja 16 orang, akhirnya kumpul-kumpul Cari sponsor, akhirnya dirilah ITKP Jadi kalau anda lihat ITKP yang diri di dalam itu Itu saya salah satu pendirinya Saya sempat ngajar beberapa tahun disitu Sampai kemudian waktunya nggak cukup lagi Jadi saya mengunturkan diri Nah, oke Kita ngajar deh gitu Kita bikin Apa namanya Jadi sebetulnya tahun 2 Selama tahun 2003 Ketika kita pindah di kantor yang baru waktu itu Sampai ada ruangan kelas gitu Gimana saya bisa ngajar sampai 60 orang Jadi saya sering ngajar karyawan saya sendiri Waktu itu kita cita-citanya kita bikin namanya Hotline Academy Jadi Khusus buat anak-anak hotline Karena sebetulnya tadinya Awalnya saya pengen kerja sama dengan UI Jadi UI waktu itu membuka diri Jadi Gimana Mas Gimana Mas Kalau karyawan saya Jadi Mas Bisa UI gitu ya Apa namanya Supaya dapat S1 atau D3 Tapi Terganjal oleh kehadiran Jadi kehadiran harus 70% Wah Karyawan saya bisa bubar nih loh Harus Tiap hari kuliah Jadi akhirnya Ya udah saya ajar sendiri aja Karena UI juga syaratnya Sebelum dosen kami mengajar kepada karyawannya Pak Abi Ngajar dulu dosen kami Waduh ya udah saya langsung aja ngajar ke karyawan Jadi tahun 2003 Hampir setiap Jumat sore saya Ngajar di kelas Untuk karyawan sendiri Dan ketika tahun 2010 Apa ya kira-kira ya 2010 Itu Saya udah mulai main Twitter Terus Mbak Ainun Cosum itu Minta Papi ajarin saya copywriting Saya bilang ketemu berapa perkara Gue ngajarin lu kenal ke agak apa ke agak Udah gini aja deh Kumpulin 20 orang Bawa ke kantor saya nanti saya ajarin Akhirnya kumpulah 30 orang Nah disitu saya ngajar kelas copywriting gitu Sampai kira-kira 20 kelas Nah Putwita yang Menyelenggarakan kelas-kelas itu Waktu itu Kemudian dikasih nama oleh teman-teman Akademi Berbagi Oke Ketika saya pindah kemari Saya sibuk sekali Jadi saya serahkan kepada Ainun Lanjutin ya gitu Jadi Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu Akhirnya Bu Twita tahun 2014 itu Dia bikin Bukan Akademi Bukan Akademi Kenapa bukan Akademi Karena Saya satu saya suka paradoks Paradoksnya Akademi Berbagi Waktu itu namanya Akademi itu Berbayar Bukan Berbagi Jadi begitu Ada yang berbagi gratis Oh itu menjadi gerakan Betul Sama aja Bukan Akademi Bukan Akademi Gurunya bukan dosen Muridnya bukan Mahasiswa Makanya ini bukan Akademi Jadi Jadi Nggak Nggak bisa ngomel juga Gitu kan Waduh kok nggak ada izin Bapak Emang bukan Akademi Ini kan Cuma sharing aja Akhirnya Mulailah saya Bergerak gitu Lalu sekarang Sasarannya siapa nih Mahasiswakah Dulu kan jelas Karawan Hotline Betul Mahasiswakah Ataukah Teman-teman social media Lalu saya teringat Salah satu proposal Waktu itu yang saya buat Untuk Provisual Untuk mau Maju jadi presiden Oke Itu satu bab itu Membahas tentang UKM Dia punya Perangkat lah ya Perangkatnya lah Untuk Untuk Melindungi UKM Di dalam negeri Sayangnya kemudian tidak lanjut Jadi itu saya ambil bab itu Saya lihat Ini teman-teman ini Kasian juga nih Saya ngobrol-ngobrol sama Tukang nasi goreng langanan saya itu Ini kok nih Jual nasi goreng nanti Dari Vietnam atau dari mana Ini ngasibnya gimana Saya mulai belajar Jadi saya Yang menarik dari proposal itu Ternyata Pelaku UKM di Indonesia itu ada 57 juta Itu kan dah Seper Hampir se per lima ya Seperti se per lima dari Seperti se per empat lah Dari pelaku 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 Penuluh dari Indonesia Seperti se per lima Tenaga yang terlibat di dalamnya Ada 100 juta orang Berarti kan udah 40% Yang terlibat di dalam industri itu Wah ini kalau kena mea nih Kelengger nih Lalu Saya mulai jalan Iya Ajar tentang branding Karena Pertahanan paling kuat Dari sebuah serangan adalah Wilayahnya masing-masing Jadi kalau misalnya Asinan Bogor itu sampai hilang dari Bogor Karena orang Bogor tidak lagi makan asinan Bogor Tapi asinan Vietnam Maka yang salah orang Bogor Orang Bogor ini digerakannya kampang Atau misalnya kalau sampai rendang itu hilang dari Padang Karena orang Padang tidak lagi doyan rendang Padang Tapi memilih rendang dari Negeri Sembilan Maka yang salah orang Padang Meskipun Negeri Sembilan itu isinya orang Padang Jadi itu yang saya ajarkan Jadi brandingnya yang saya lakukan adalah Indikasi geografis Melahirkan komunal brand Misalnya Batam itu terkenal dengan gonggongnya Jadi gonggong menjadi indikasi geografis Untuk komunal brand Dipakai untuk rame-rame Nah itu yang saya subarkan ke mereka Teori komunal brand itu enggak ada Setelah itu seng-seng aja saya bikin Kalau di cari di Google enggak ada Nah kenapa begitu? Karena berdasarkan kepada kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas 34 provinsi 440 kaupaten 8.000 kecamatan Dan 75.000 desa Jadi kalau masing-masing desa itu menjadi brand Menjadi merek Maka Indonesia ini penuh dengan brand Apalagi Masing-masing daerah itu pasti mencintai brand aslinya Sehingga dengan demikian Apa namanya Kita akan mampu bertahan terhadap Mea Dua tahun Tadinya saya pikir Awal 2015 Berlakukan Waktunya cuma tinggal sedikit nih Setahun lagi Saya geber Sampai saya sakit-sakit 2015 Ternyata diundur Jadi saya mesti punya waktu lagi untuk ngajar Intinya itu Jadi Karena saya orang brandingnya Menurut saya Branding itu bisa menepis Atau menolak ya Jadi Pertahanan daripada serangan-serangan Contohnya misalnya ada Rujak Cinggur dari Vietnam Masuk Surabaya Rujak Cinggur dari Vietnam Berarti ada kemungkinan Ada pengusaha Surabaya Yang sukses di Vietnam Masuklah Rujak Cinggur dari Vietnam Ke Surabaya Orang Surabaya ditawarin Enggak Pokoknya Rujak Cinggur dari Surabaya Gak ada yang lain Tapi Ternyata Wah Rujak Cinggur Vietnam ini Diskon nih Diskon 50% Waduh Terganggu juga ya Gimana ini caranya Ya Pokoknya Gak ada yang lain Tentu aku Saya makan Sopo Meneh Kalo bukan saya yang makan Rujak Cinggur ini Nanti bisa hilang nih Dari Surabaya Akhirnya Itu menjadi pertahanan Jadi Intinya seperti itu Nah Kaitannya dengan rumah UKM nih Apa Kapan Memulainya nih Pak Di rumah UKM Dan Kempennya apa aja Yang dilakukan Rumah UKM itu Sebetulnya Dibuat Oleh Saya dan seorang teman Yang Tadinya dia bertanggung jawab Untuk pendanaan Jadi Mengurut CSR Dan sebagainya Saya Operasional Tampangan Nah Kenapa dibuat rumah UKM Rumah UKM adalah Badan resmi Untuk menaungi Kegiatan dari Bukan Akademi Karena Bukan Akademi ini kan Ada bendera Tapi gak ada Gak ada tiangnya Gak ada fondasinya Jadi kita Kita buatkan Fondasinya Kita buatkan legalnya Rumah UKM Itu untuk Supaya kita bisa Profasional Nah Teman saya mengunturkan diri Caranya Saya sendiri Yang saya dari rumah UKM Untuk berdua-dua Bukit aja Nah Program kita Edukasi Terus kemudian juga ada Advokasi Ada supervisi Dan Juga nanti Ada fasilitasi Jadi Rencana kita Kita akan bikin Online shop Untuk teman-teman UKM Karena teman-teman UKM ini kan Hobinya gratis ya Betul Jadi kita juga harus kasih gratis Seperti marketplace mungkin Ya marketplace silahkan Monggo pakai tempatnya Saya yang punya mallnya Saya bagi tokonya Silahkan upload sendiri produk-produk Anda Kalau produk Anda jelek Packagingnya jelek ya Resiko ditanggung sendiri Gitu kan Kalau packagingnya bagus Ya laku kan Karena kalau di marketplace itu kan Begitu Anda panggil produknya Tiba-tiba kan berjejer Persaingannya ketat Persaingannya ketat Kekelihatan Jadi setelah kita belajar bersaing Jadi seperti itu Dan Kita akan juga berikan Fasilitas Akutansi dan segala macam Nah ini Saya sudah menjajahi Kerjasama dengan beberapa instansi Yang kalau itu Bisa kita laksanakan Ya Komentar menungguan Menjadi punya ini Mengapa saya Bikin online shop Karena ini Suatu penisayaan Sekarang ini Kalau gak masuk ke online Betul Sudah Tertinggal Tertinggal Jadi Saya pakai istilah Marketing before google Dan marketing after google Dimana marketing after google ini If you are not If people cannot find you in google You are not exist Jadi Anda harus bisa temukan di google Sehingga Anda menjadi ada disitu Oke Nah ini yang Kita bantu teman-teman itu Berarti ada Seperti Termasuk kayak Pelatihan-pelatihan Di Apa Untuk Optimizingnya gitu pak ya Untuk marketing Jadi Di Online shop kita Atau marketplace kita Nanti ada kelas-kelas juga disitu Jadi Mau masuk kelas marketing ada Mau masuk kelas operating ada Mau masuknya Sudah ada guru-gurunya disitu Biasa Pastinya banyak Pemirsa yang tertarik Bisa Untuk websitenya sudah Ada pak ya www.rumahukm Sekarang Rumahukm 2 tahun sudah ada Sudah ada Oke Rumahukm.tv juga ada Streaming Menampilkan produk-produk UKM Berapa banyak pak Yang menjadi mitra Untuk UKM-UKM di Indonesia ini Belum banyak Belum banyak ya Karena Kita juga belum Berani bergerak Secara besar-besaran ya Karena kita juga Mampu-mampung juga Karena Ya kalau yang suka di Bukalapak Monggo Bukalapak Yang suka di UB Store Monggo Karena banyak banget 57 juta itu besar sekali Selama ibaratnya Memang tujuannya sama Semalam saya ketemu sama Sesmen UKM Yang terdaftar di Kementerian UKM Ada 47 juta 40 juta By name by address Jadi kalau Pak Bi mau Mengakses silakan Waduh Ini mesti bagi-bagi rata Semuanya Kalau enggak Enggak bisa sendirian Nah mungkin Pak Bi Kita karena Waktu juga cukup terbatas Pesan-pesan Pak Bi Untuk UKM di Indonesia Agar ke depannya Bisa survive Bisa sukses Menghadapi Mea nih Yang memang cukup terasa Harusnya Ya jadi Pesan saya pada teman-teman Selalu kalau saya keliling Dari awal saya bilang bahwa Yang sekarang menjadi pesaing Anda Suatu hari akan menjadi kawan Anda Jadi kalau yang tadinya Toko sebelah ini bersaing sama Anda Nanti Anda harus kerjasama dengan toko sebelah Kenapa? Karena saingan yang sesungguhnya Baru akan datang nanti waktu Mea Nah sekarang Mea sudah datang Artinya Produk-produk pesaing itu sudah depan mata Mau enggak mau harus Anda berkooperasi Bekerjasama dengan Teman-teman yang tadinya satu profesi Atau menjadi pesaing Jadi pesan saya Kita ada pindah berami Rumah UKM siap membantu Dengan kemampuan kita Sesuai dengan kemampuan kita Untuk kemudian memajukan UKM Sama-sama Oke Biar saya nye ke TV Sekian kurang lebih Perbincangan kita dengan Pak Subiakto Yang pastinya sangat Banyak sekali Hal-hal yang cukup inspiratif Yang tentunya bisa kita Mungkin kita contoh Terima kasih banyak Pak Subiakto Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan Dan Mirsan Yaga TV Jangan lupa kita akan bertemu lagi Di pekan yang akan datang Tentunya Dalam program pemimpin dan inspirasi Kita akan bersilat rohim Dan berbincang-bincang dengan Banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin di Indonesia Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih